Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Kilserapin Tekno. Xiaomi 13 ini masih menjadi satu smartphone yang gak pernah kita lupakan temen-temen. Karena hape ini, peminatnya bisa dibilang masih banyak. Bahkan kita masih pake hape ini buat sebagai investoris kantor temen-temen. Dan yang menariknya juga harga hape ini tuh tergolong stabil, walaupun memang harganya udah mulai turun tipis-tipis dalam kondisi second. Cuman stok barunya masih bisa dibilang tergolong goib temen-temen. Karena pas suatu gue cek, stok dari hape ini pas waktu di online store-nya temen-temen, itu stoknya masih bisa dibilang belum ready juga. Dan di e-commerce pun juga demikian, masih belum ada stok walaupun memang udah ada beberapa seller yang jual ya, ya bisa dibilang sih tengkulak bukan sellernya. Dan harganya tuh dijual dengan melambung tinggi, ada yang jual 1 jutaan, 8 jutaan, bahkan mungkin ada yang jual 9 jutaan. Gue bakal ngasih experience gue selama 9 bulan pake Xiaomi 13T ini. Smartphone leka termurah dari Xiaomi bro. Nah kira-kira selama 9 bulan kita pake, apakah ada peningkatan ataupun ada penurutan dari smartphone yang satu ini. Dan juga kita bakalan liat apakah smartphone ini masih seksi buat masuk ke era fase Snapdragon 8S Gen 3. Ya kan lo tau sendiri lah, smartphone di kelas harganya segini tuh bisa dapet Snapdragon 8S Gen 3, alias smartphone dengan performance centric. Nah sebelumnya lo, setelah dulu si Xiaomi 13T ini, peminatnya tuh kalau gue liat-liat tuh masih tinggi banget temen-temen. Suplay end-demainnya tuh berasa banget dan gak imbang gitu. Makanya hape itu masih bisa dibilang harganya tergolong tinggi. Bahkan terbilang stabil buat harga secondnya. Nah stoknya pun juga terbatas nih kalau misalnya kalian cari dimanapun. Dan gue bisa make sure kalian bakalan susah buat cari smartphone yang satu ini dalam kondisi baru dengan harga SRP pas waktu pertama kali launching. Tapi apakah stoknya terbatas dan harganya yang melambung tinggi dan juga stabil buat harga secondnya membuat hape ini masih seksi buat pelirik tahun ini? Gue punya beberapa alasan yang mungkin gue bisa simpulkan setelah gue pake sekitaran 9 bulan temen-temen. Tapi di beberapa alasan ini gue bakalan ngasih alasan lain kenapa hape ini terbilang gak worth it buat kalian lirik. Alasan yang pertama jelas dari mulai segi performance nih temen-temen. Yang dimana Xiaomi 13T hadir dengan SOC yang bisa dibilang main aman banget. Xiaomi 13T hadir dengan SOC yang bisa dibilang main aman banget nih. Yaitu Dimensity 8200 Ultra. Yang gue bisa bilang SOC ini masih powerful banget temen-temen buat dipake di tahun 2023. Dan gue juga sempet review satu bulan pemakaian Infinix GT20 Pro 5G di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian pengen liat video tersebut bisa aja tonton video tersebut biar relatable dengan pembahasan kita kali ini temen-temen. Karena memang buat SOC ini masih menghasilkan performance yang bisa ditergolong stabil dan masih fun to use banget buat dipake sehari-hari. Kita sempet benchmark lagi si Xiaomi 13T kurang lebih selama pemakaian 9 bulan nih temen-temen. Dari mulai aplikasi yang bisa dibilang speed memory nih. Aplikasi ini buat ngecek memori white dan rednya nih temen-temen. Apakah ada penurunan setelah kita pake selama 9 bulan. Kalau kalian lihat secara data disini penurunannya gak terlalu signifikan nih. Antara 9 bulan dan juga pas pertama kali beli. Ya perbedaannya tipis-tipis lah. Artinya buat speed red dan rednya masih tergolong tinggi. Bukan cuma benchmark itu aja. Tapi disini kita juga melakukan benchmark di aplikasi Antutu ya temen-temen. Ini dia kurang lebih hasil dari benchmarknya. Kalau menurut gue si benchmarknya masih tergolong tinggi ya. Skornya masih dapet di angka sekitaran 800 ribuan. Dan itu juga skor tertingginya dapet di angka 870 ribuan. Dan juga di mode performance pun juga demikian. Skornya mirip-mirip nih. Masih mendapatkan di angka 860 ribuan dan juga 870 ribuan. Jadi menurut gue skor buat Antutu benchmark disini gak terlalu perbedaan yang signifikan nih. Antara pertama kali beli 3 bulan, 6 bulan dan juga 9 bulan. Lalu gak sampai disitu, kita juga melakukan throttling di smartphone yang satu ini temen-temen. Yang dimana kita juga udah tes ya buat di pengujian 45 menit ya. Skenario yang menurut gue standar banget nih. Disini kalau kita lihat secara grafik pas waktu pertama kali beli disini minim throttling nih temen-temen. Tapi pas waktu kita pake 3 bulan memang ada throttling tipis-tipis. Dan di pemakaian 9 bulan disini cukup throttling. Temperatur pas waktu kita CPU throttling pun juga demikian. Dan disini memang pas waktu pertama kali beli itu temperaturnya tinggi banget temen-temen. Bisa sampai 48 derajat Celcius. Pas waktu 3 bulanan disini temperaturnya sekitar 47 derajat Celcius. Dan pas waktu 9 bulan kita pemakaian, temperaturnya malah turun ke angka 41 derajat Celcius. Artinya disini ada throttling pas waktu kita pake 9 bulanan. Dan kalau kita tarik kesimpulan, kenapa ada throttling disini? Ya pastinya buat menjaga temperatur agar lebih stabil ya temen-temen. Dan juga kondusif lah pastinya gitu. Ya karena kalau kita lihat secara data, makin lama makin turun temperaturnya. Walaupun memang secara data grafik disini throttling-nya. Lalu terkait temperatur, disini panasnya bukan cuma di benchmark doang. Kalau misalkan penggunaan sehari-hari gimana bang? Apakah panas juga seperti di benchmark? Jujur pas waktu kita main game di smartphone yang satu ini, performa syedikasi itu bisa dibilang masih powerful temen-temen. Game yang kita mainkan juga bisa dibilang ya game-game harian-harian kita lah. Seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Dan ketiga game tadi tuh masih bisa dibilang lancar. Apalagi gue mencoba satu game, yaitu Hawka alias Honor of King ya temen-temen. Yang dimana disini bisa tembus ke 120 fps dengan frame rate yang rata-ratanya stabil gitu. Jadi menurut gue untuk masalah gaming masih fun to use banget. Nah buat temperatur sendiri saat digaming sih sebenernya menurut gue masih wajar-wajar banget. Tapi tergantung kondisi ruangan kalian. Maksudnya gimana tuh bang? Kalau misalkan kondisi ruangan kalian ber-AC dan bisa dibilang temperaturi di angka 21 derajat celcius, hape ini aman banget buat kalian push main game di smartphone yang satu ini sampai baterainya habis. Tapi kalau misalkan temperatur di ruangan kalian lagi panas di angka 28 derajat ke atas ya, kayak misalkan lagi di outdoor, di warung, ataupun di mana gitu ya, ya bakalan panas hape ini. Apalagi menggunakan data seluler. Itu bakalan jauh lebih panas. Terus juga gue ada rekomendasi buat kalian pakein cooling aja hape ini. Dan memang gue selalu merekomendasikan ke kalian kalau misalkan pengen push game-game yang berat pakein cooling. Karena dengan adanya cooling ini bakal ngebantu. Ya walaupun memang cooling harganya sekitaran 100 ribuan juga udah cukup sih. Ya harus ngeluarin extend budget sih menurut gue. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalkan Xiaomi 13D masih berasa fun to use banget buat dipake sehari-hari. Terutama hape ini kalau misalkan kita pake buat daily, kayak misalkan sosmedan, nonton film, ataupun yang lain-lain. Hape ini tuh masih berasa nyaman banget, anti ngelike sama sekali ya temen-temen. Cuman kalau kesal gue pas pake hape ini sih dari segi OS-nya aja, yaitu HEPRO-S. Yang di mana HEPRO-S gue ngerasa agak sedikit aneh nih. Bukan aneh sih, lebih tepatnya gue agak benci aja buat HEPRO-S. Karena ekspetasi gue tadinya HEPRO-S tuh bakalan ngilangin iklan, tapi di sini malah banyakin iklan. Bahkan kelas hape mid-range pun juga di sini diserang iklan mulu temen-temen. Ya gue agak benci sih sama HEPRO-S buat kali ini. Ya semoga HEPRO-S bisa menghilangkan iklan-iklan lah ya yang ada di Xiaomi 13T ini. Terutama juga buat Xiaomi- Xiaomi kelasan mid-range. Lalu juga untuk bloatware-nya nih. Yang paling utama bloatware-nya mengganggu banget karena bisa makan storage hape ini cuy. Apalagi storage hape ini cuma 12 per 256GB aja. Ya kalian harus pikir-pikir 2 kali dan harus saving banyak storage. Karena mayoritas hape jaman sekarang itu udah punya storage 512 temen-temen. Dan hape ini masih 256GB aja. Lalu alasan kedua smartphone ini menjadi salah satu primadona kebanyakan orang ya temen-temen. Yaitu dari sektor kamera pastinya. Jelas bagian ini yang selalu diincar oleh kebanyakan orang buat smartphone ini. Terutama buat di harga 6 jutaan. Ya karena dengan harga 6 jutaan lo bisa mendapatkan smartphone yang kolaborasi dengan Leica temen-temen. Apalagi bisa dibilang Leica sukses berat nih buat di seri Xiaomi 13T ini. Dan di Xiaomi 14 pun juga sukses ya. Nah hasil-hasil foto yang kita ambil menggunakan Xiaomi 13T berasa asik. Layaknya seperti kamera profesional harga belasan juta. Apalagi karakter foto yang diambil disini bener-bener berasa kayak kamera Leica. Yang dimana cocok banget buat kalian yang suka street photography. Walaupun memang bukan berarti hape ini tuh gak cocok buat foto objek orang. Karena disini fokusnya smartphone Xiaomi 13T yang gue liat ya temen-temen. Hape ini tuh lebih cocok ke street photography. Kayak misalkan kalian lagi suka jalan-jalan ataupun ke tempat baru yang memang harus kalian explore ya temen-temen. Dan bisa kalian pake filter-filter yang ada di Leica camera ini. Entah itu Leica Viburn ataupun Authentic. Karena hasilnya itu nantinya bakalan berasa dramatis gitu temen-temen. Walaupun memang hasil foto selfie-nya bisa dikatakan biasa aja. Hasilnya gak mempresentasikan seperti kamera bagus di harga segini. Tapi memang kita harus tau diri smartphone ini fokusnya bukan ke kamera selfie. Ya kalau misalkan smartphone kamera selfie kalian bisa ambil Oppo ataupun Vivo aja yang di harga yang sama ya. Oke setelah 9 bulan kita pake Xiaomi 13T yang gue suka sih disini buat perekaman videonya gak jitter gitu ya temen-temen. Dan buat perekamannya juga halus bisa Full HD 60fps, 4K 30fps ya temen-temen. Hasilnya juga sama-sama stabil mau di-resource siapapun ya temen-temen. Dan yang terpenting HDR-nya nih. Tuh kalian bisa liat HDR-nya bener-bener berasa oke banget ya. Ya buat hape konten tipis-tipis sih menurut gue oke ya si Xiaomi 13T ini. Begitu juga buat kamera depannya yang dimana disini bisa Full HD 30fps aja. Tapi disini punya fitur HDR temen-temen. Nah ini sih fitur yang menurut gue gokil banget buat di smartphone harga segini. Karena kita bisa dapetin konten HDR di Xiaomi 13T ini. Walaupun memang yang tadi gue udah bilang ya. Cuman Full HD 30fps aja gak bisa Full HD 60fps tapi menurut gue no problem. Dan yang pasti buat aslinya disini stabil ya. Walaupun memang agak cropping dikit. Tapi yang harus kalian tau disini gak jitter juga seperti kamera belakangnya tadi. Gue juga pengen mention untuk masalah embun di sini. Xiaomi 13T gak pernah ngalamin embun temen-temen. Terutama untuk unit gue ini ya. Gue gak tau unit lain bakal embun atau enggak. Terutama yang batch pertama ya temen-temen. Karena memang di Xiaomi 14 itu ngalamin embun di batch pertama. Di batch kedua batch selanjutnya itu gak ngalamin embun. Nah gue gak tau nih Xiaomi 13T gue ini ngalamin atau enggak. Tapi yang ini sih memang gue gak pernah ngalamin. Lalu alasan yang ketiga ataupun alasan selanjutnya. Mengapa smartphone ini masih menjadi salah satu primadona yang pastinya dari sini desain. Desain hape ini kurang apa lagi coba. Identitasnya begitu kuat kalau menurut gue. Secara lux juga oke. Apalagi build quality-nya yang solid bener. Bagian belakangnya juga pake gelas. Cuman untuk varian yang warna biru disitu menggunakan vegan leather. Tapi untuk yang warna black dan juga green ini yang lias hijau menggunakan glass ya. Dan disini bener-bener solid banget. Buat digenggam pun juga rigid gitu. Layaknya seperti smartphone flagship temen-temen. Tapi walaupun hape ini tuh berasa compact dan juga rigid. Kalian juga harus hati-hati kalau misalnya gak pakein case saat menggunakan hape ini. Karena pas waktu kalau misalnya kalian jatuh langsung kena framenya. Langsung auto-dem pastinya. Ya ini gak bisa kita tolak. Karena memang itu salah satu karakter smartphone Xiaomi dan juga Poco ya. Karena ada beberapa kasus yang ngeluh soal masalah framenya itu banyak banget dennya. Karena memang ya hape ini kalau misalnya jatuh menggunakan casing yang tipis pun. Itu bakalan ada nyimbulin den gitu ya. Jadi ya kalian make sure hati-hati aja kalau pake hape ini. Dan gue juga mendengar untuk masalah isu yang varian vegan leather alias warna biru itu. Bagian belakangnya itu buat masalah kulitnya gampang banget luntur katanya. Ya tapi gue gak tau begitu pastinya temen-temen. Cuman ya kalau misalnya kalian punya pengalaman lain. Yang jelas tulis aja di kolom komentar. Desain layarnya juga berasa flat gitu. Layaknya seperti smartphone-smartphone jaman sekarang yang gimana bisa fun to use banget. Walaupun memang bezel hape ini berasa tebel kalau menurut gue. Ya bahkan bisa lebih tebel ketimbang Poco F6 yang gue bandingkan nih ya. By spek layar yang dikasih juga berasa oke kalau menurut gue. Karakter warna yang dimiliki dari hape ini juga condong ke vivid gitu. Dengan warna yang begitu cukup pop up nih temen-temen. Selama kita pake kurang lebih 9 bulan layar hape ini tuh masih aman banget. Gak ada isu. Bahkan gak gampang baret juga. Apalagi belakangan ini gue gak pakein screen protector buat layar hape ini. Dan untungnya hal menurutannya masih aman. Nah kalau misalnya gak aman nanti gue bakalan mention di story sih. Lalu untuk perkaitan baterainya sendiri hape ini cukup lumayan bisa bertahan seharian. Apalagi pas waktu gue pake 9 bulanan baterainya memang secara presentase ataupun baterai health yang gue liat nih ya. Hape ini tuh agak sedikit menurun temen-temen. Karena baterainya gak seirit pas waktu pertama kali beli. Tapi gak usah khawatir sih sebenernya ini hal wajar banget. Karena lama-lama kan smartphone dipake tuh baterai healthnya bakalan turun. Terutama si iPhone 15 Pro Max 512 Ebox ini temen-temen. Dan dimana baterainya itu udah 88% untuk presentase baterai healthnya. Dan juga baterainya boros parah temen-temen. Dan gue pengen ngasih sedikit tips aja buat kalian kalau misalkan hape kalian tuh ngalamin boros. Nah yang pertama sih pastiin non-aktifkan mode performance. Karena mode performance ini bikin baterai boros. Fitur ini tuh kadang-kadang kita lupa buat mematikan. Karena fitur ini gak bisa dimatir otomatis temen-temen. Ya gue gak tau sih gue belum bisa nemu settingannya. Mungkin ada settingannya biar bisa mati otomatis. Karena kalau misalkan gak mati otomatis sih hape-nya bakalan berasa boros. Lalu non-aktifkan fitur AOD dengan brightness yang tinggi. Kayak misalkan menggunakan wallpaper yang aneh-aneh. Jangan nih. Dengan pake wallpaper biasa aja. Terus juga matikan yang namanya adaptive refresh rate. Pake refresh rate yang fix aja kayak 120Hz. Ataupun ya 60Hz sekalian. Nah sebenernya juga cara tadi kalian bisa terapin di semua smartphone. Entah itu Xiaomi. Ataupun Fipo. Ataupun Oppo mungkin ya semuanya lah. Karena sifatnya universal gitu. Nah kalau tadi kita ngebahas alasan mengapa smartphone ini tuh masih seksi buat kebanyakan orang. Nah sekarang gue pengen ngebahas mengapa hape ini bukan pilihan yang tepat buat saat ini. Pertama dari segi harga. Oke lah. Kalau misalkan lo dapet di harga 6,4 jutaan. Harga flash sale pas waktu kayak SRP pertama kayak launching itu masih ngotak menurut gue. Tapi kalau misalkan harganya udah dimark up 200-400 ribuan. Itu udah gak worth it temen-temen. Apalagi mengingat persaingan smartphone di harga segini tuh rentan banget. Ada V30. Terus juga ada Realme. Terus juga ada Poco F6. Dan banyak banget lah smartphone-smartphone lain. Lalu yang kedua. Kalau misalkan kalian mencari smartphone dengan performance centric. Jawabannya jelas bukan ini. Nah smartphone ini gue letegaskan lebih condong ke all rounded. Ya pokoknya itulah. Karena memang smartphone ini bukan ngejual performance banget. Contohnya hape ini ngejual dari sektor kamera, desain, layar, dan lain-lain. Walaupun memang performance-nya ngebut tipis-tipis. Nah kalau misalkan kalian mencari performance centric banget di kelas harga kayak gini. Kalian bisa ambil si Infinix GT 20 Pro 5G. Harganya yang lebih murah. Poco X6 Pro yang harganya juga lebih murah. Atau enggak Poco F6 sekalian yang harganya jauh lebih murah. Alasan selanjutnya ya yang terakhir sih simpelnya sabar menunggu next generation-nya aja. Karena kalau lo tau sekarang kan udah masuk ke seri yang 14 nih. Otomatis Xiaomi 14T bakalan keluar juga. Walaupun memang di global udah ada beberapa teaser untuk Xiaomi 14T. Tapi itu untuk yang seri Pro. Dan seri Pro adalah rebranding dari Redmi K70 Ultra temen-temen. Cuman untuk Xiaomi 14T yang basic gue belum tau nih. Bakalan sebar apa speknya. Yang jelas kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya nih ya. Semoga secepatnya lah ada next generasi dari smartphone ini. Terus hape ini untuk siapa sih bang sebenernya? Yang jelas hape ini untuk kalian yang mencari smartphone all around earth. Dengan harga yang bisa dibilang tergolong oke. Terutama buat sektor kamera. Yang dimana kalian suka dengan street photography sih hape ini oke banget. Jadi salah satu pilihan yang tepat. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan. Boleh banget di kolom komentar. Pengen nanya-nanya ataupun sharing pengalaman kalian pake Xiaomi 13T. Boleh banget kolom komentar terbuka. Buat kalian buat diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga follow Instagram kita di SRP.no. Pengen join ke komentar kita. Join langsung aja klik linknya di deskripsi. Goodbye. Until next time. Bye-bye. 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 Terima kasih.